ya maaf-maaf kalau ada rakyat gak yakin ente keturunan nabi ya jangan marah memang kamu gak mau memberi bukti dan gak mau dibuktikan ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja kalau ada yang gak yakin ya jangan dimusuhi kita gak bisa menerima pemalsuan-pemalsuan makam gak ada toleransi pada kebohongan gak ada toleransi pada pemalsuan sejarah gak ada toleransi pada pemalsuan nasab keperluan syarinya apa setelah dilakukan kajian jadi jelas ini keturunan ini bukan ini keturunan ini bukan ada kaitan dengan syariah bu kalau keturunan nabi bener gak boleh dirimah zakat gak boleh dirimah sedekah apalagi ke rumah-rumah minta sedekah tambah haram itu kalau bener-bener bani hasim keturunan nabi ini kan orang alifiki semua ini nah repotnya itu ngaku keturunan nabi tapi dirimah sedekah ini kan kami yang awam itu jadi bingung ini keturunan apa enggak sih paham? penting apa enggak kajian itu? penting hasilnya ya nanti belum kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian kenapa harus negara? karena sudah nyamplok negara sudah ngenak masalah simbol negara ngaku-ngaku lagu kebangsaan ngaku-ngaku lagu wajib ngaku-ngaku lambang negara ngaku-ngaku pahlawan dan yang lain-lain ini kalau dibiarkan lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain bahaya bangga kami sangat berharap negara turun tangan bentuk tim resmi berkekuatan hukum biar tidak dibuli biar tidak dipersekusi ada profesor ahli kimia ada profesor ahli filologi ada profesor yang punya data banyak manuskrip nasab ada profesor yang ahli nasab interrasional ngundang nakobah yaman ngundang nakobah merukuh ngundang nakobah mana-mana diundang semua termasuk Indonesia kalau kaya Abbas sekiranya Gus Imad lalu dari Robito Alawi yang misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian ya diundang sekalian sampai benar-benar clear nanti clear di tanda tangan resmi pakai stempel negara ini keturunan nabi ini bukan biar jelas gitu loh penting apa enggak penting kalaupun negara belum kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan bakdul masail lengkap ngundang nakobah internasional ngundang profesor ahli DNA ngundang profesor ahli filologi ngundang profesor ahli maktutot manuskrip dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar kalau dibiarkan ya maaf-maaf kalau ada rakyat enggak yakin ente keturunan nabi ya jangan marah memang kamu enggak mau memberi bukti dan enggak mau dibuktikan ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja kalau ada yang enggak yakin ya jangan dimusuhi memang kami yakin butuh bukti clear clear apa enggak penting apa enggak perjuangan Gus Abbas penting penting cuma untuk uhuwah wong sesama muslim ya kita uhuwah toleransi saling menghormati ya kita toleransi saling menghormati tapi kita enggak bisa menerima pemalsuan-pemalsuan makam enggak ada toleransi pada kebohongan enggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah enggak ada toleransi pada pemalsuan nasab siapa yang ngaku-ngaku bernasab ngepin kepada orang padahal bukan bapaknya bukan nasabnya ya dia bisa jadi kafir mas baca hadisnya lagi paham loh paham apa enggak sekali lagi tidak dalam rangka memusuhi siapa-siapa tapi biar clear kalau sudah clear umat tahu ini harus kami takzimi ini biasa-biasa saja gitu loh ini enggak boleh kami beli sedekah karena ini keturunannya Rasulullah yang tak haturkan kepadanya bukan sedekah tapi hadiah gitu loh biar clear